Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bilangan kompleks Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang Apa itu bilangan imajiner yang merupakan Salah satu penciri daripada sebuah bilangan kompleks Kali ini kita akan membahas Ada pokok bahasan yang paling penting dalam bilangan kompleks Ada yang kita sebut dengan bidang kompleks Atau biasa disebut dengan arugen plain Namun demikian secara umum Secara umum Persamaan kompleks itu dapat dinyatakan sebagai set Katakanlah set adalah X Katakan ditambah dengan Y Dimana X dan Y X dan Y adalah Bilangan real Sedangkan EA sendiri itu yang disebut dengan bilangan imajiner Jadi X ini adalah biasa kita sebut dengan komponen real Sedangkan Y disebut dengan komponen imajiner Inet Nah bagaimana mekanisme kita mencoba men-transfer Persamaan kompleks ini Pada Bidang Bidang kompleks atau biasa disebut dengan argan Plan Jadi namanya adalah argan plan Jadi bidang kompleks adalah argan plan Nah argan plan ini memiliki kemiripan juga Dengan sistem koordinat Cartesian Jadi ada kemiripannya dengan sistem koordinat Cartesian Dimana bidang plan Dimana bidang plan digambarkan Dua sumbu saling tegak lurus Nah ini ada dua sumbu Saling tegak lurus Oke Nah sumbu yang horizontal Disebut dengan sumbu real Atau X Dan ini adalah untuk komponen IY Adalah komponen Imajiner Jadi perlu saya jelaskan bahwa Argan plan ini tidak sama dengan koordinat Cartesian Jadi argan plan Adalah namanya bidang kompleks Tapi bukan koordinat Cartesian Namun demikian argan plan ini Memiliki kemiripan dengan koordinat Cartesian X Y Sumbu X dengan sumbu Y Jadi argan plan itu dibentuk oleh dua sumbu Namanya sumbu real dan sumbu imajiner Nah misalkan Persamaan set Jadi Set X di Komah Y X Sorry X Set sama dengan X Tambah Y Jika kita masukkan Dalam argan plan Maka dia juga membentuk sistem koordinat Misalkan sistem koordinat adalah P itu adalah X, E Jadi Jadi Ada juga Namanya sistem koordinatnya Ya Namanya koordinat X dan E Misalkan Ini adalah X Dan ini adalah Y Sehingga Koordinatnya itu berada pada titik X, E Sehingga kita bisa tulis Sehingga kita bisa tulis Ini berada pada titik X, A Ini yang disebut dengan titik P X, Y Nah Garis yang menghubungkan antara pusat Bidang Jadi Garis yang menghubungkan antara pusat bidang Ini yang Disebut dengan R Atau Besarnya adalah Z Nah Sedangkan sudut yang dibentuk Antara R Dengan Sumbu Mendatar adalah Theta Nah Dari Sehingga dari grafik Dari diagram Bidang Dapat Diagram Dari bidang Argen Kita dapatkan bahwa X itu sama dengan Besarnya Z Kos Theta Atau ada juga yang menulis Karena ini adalah R Bisa juga R Kos Theta Untuk sumbu X Sedangkan untuk sumbu Y Adalah Z Sin Theta Atau R Sin Theta Jadi ada yang menggunakan Jadi R itu adalah Harga mutlak Dari Nilai Z Jadi Ada yang menggunakan Tanda ini Z Ada yang menggunakan Harga mutlak R Karena Menyerupai Jari-jari Oke Dengan demikian Kalau Ini Ditransfer ke ini Maka dike fungsi kompleks Maka kita dapatkan Z sama dengan Ini ganti Bisa saya langsung pakai R ya X nya sama dengan R Kos Theta Ditambah I R Sin Theta Sehingga kita bisa tulis R Kos Theta Ditambah I Sin Theta Nah Ini yang kita sebut sebagai Bilangan kompleks Dalam bentuk Trigonometrik Jadi ini Yang kita sebut dengan Bilangan kompleks Dalam bentuk Trigonometrik Dalam bentuk Trigonometrik Oke Nah Kita ingat rumus Rumus bahwa E I Theta Itu sama dengan Kos Theta Ditambah I Sin Theta Nah Sehingga kalau ini saya katakan Persamaan Maka Persamaan 2 Dapat ditulis Z sama dengan R I Theta Nah Ini yang kita sebut Dalam bentuk Apa namanya Dalam bentuk Polar Oke Jadi Dalam bentuk Polar Nah Kelihatannya Bahwa Dengan menggunakan Argan plan Maka Bentuk-bentuk Umum Daripada Sebuah persamaan Bilangan kompleks Dapat dinyatakan Dalam bentuk Aljabar Yaitu persamaan Pertama Kemudian Dapat dinyatakan Dalam bentuk Sistem Koordinat Ya Dalam bentuk Koordinat Dalam bentuk Trigonometri Ya Dan kemudian Yang Ketiga Dapat dinyatakan Dalam bentuk Polar Nah Perlu kita akan Memahami Perubahan-perubahan Bentuk Nah selanjutnya Kita melihat Untuk menentukan Ya Untuk menentukan Besarnya Set Maka kita gunakan Pitagoras Panjangnya ini adalah X Dan panjangnya ini adalah Y Sehingga kita dapatkan X kuadrat Ditambah Ini adalah Besarnya Sedangkan Dari Sini Kita bisa Tuliskan bahwa Teta itu adalah Arkus Tangens Ya Arkus tangens Y Per X Jadi untuk Tetanya adalah Arkus tangens Y Per X Namun demikian Untuk penentuan Teta ya Bisa menggunakan Tangens Bisa menggunakan Sin Bisa menggunakan Cos Yang mana-mana saja Yang di dalam Persoalan nanti akan Yang diketahui Jadi Teta itu Fleksibel saja Tidak harus menggunakan Arkus tangens Y Per X Ya Bisa juga Kita menggunakan Sin Apabila kita Mengetahui Besarnya Tentu Sin itu Berarti Y Per R Kalau Cos Tentu adalah X Par R Oke Saya pikir Ini perlu Difahami Perlu Dimengerti Sekali lagi Saya jelaskan Bahwa Ini Yang saya tunjukkan Ini yang muncul Real dengan Imaginer Sekali lagi Ini bukan Koordinat Artesian Jadi Sekali lagi Ini bukan Koordinat Cartesian Tetapi Ini yang disebut Sebagai Argan Plan Argan Plan Memang betul Memiliki Bentuk Yang sama Dengan Sistem Koordinat Cartesian Argan Plan Itu Terdiri Atas Sumbu Mendatar Dimana Sumbu Mendatar Adalah Bagian Komponen Real Dan Sumbu Imaginer Dalam Bentuk Sumbu Y Dalam Komponen Imaginer Jadi Bentuk Yang Umum Seperti Ini Bisa Dit Transfer Ke Dalam Bentuk Argan Plan Baik Saudara-saudara Sekalian Inilah Penjelasan Inti Pembahasan Kita Adalah Berkaitan Tentang Persoalan Argan Plan Semoga Penjelasan Yang Sederhana Ini Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sederhana 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 Terima kasih.